Intro Dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya, Polres Batubara gelar apel operasi patuh toba 2019 yang dilaksanakan di lapangan bola kaki kecamatan 50 Kabupaten Batubara Sumatera Utara yang dihadiri oleh para pejabat utama Polres Batubara, Pemerintah Kabupaten, Sat Lantas Polres Batubara, Satuan Sabara, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan dan Perwakilan para Pelajar Sekolah Menengah Atas. Kapolres Batubara KBP Robin Simatupang mengatakan operasi patuh toba 2019 akan digelar selama 14 hari dan akan berakhir pada tanggal 11 November 2019. Pada operasi patuh toba 2019 kali ini ada 8 hal yang perlu diperhatikan para pengendara bermotor, salah satu diantaranya adalah agar pengendara bermotor tak menggunakan telepon genggam saat berkendara di jalan raya. Untuk operasi patuh toba 2019 ini baru kita lakukan gelar operasi ya tadi pagi, itu tanggal 29 Agustus 2019. Nah ini berlaku selama 14 hari sampai tanggal 11 September 2019. Nah dalam operasi patuh ini ya yang dikedepankan pre-entip-preventive ya, ya represif bisa juga terhadap hal-hal yang tertentu. Nah kemudian yang paling menonjol untuk kita lakukan pembenahan itu masalah para pengguna jalan itu ya, menggunakan handphone ya, saat mengendarain roda dua, sepeda motor maupun mobil. Nah ini sangat berbahaya. Nah yang paling penting kita dalam operasi ini target kita itu bagaimana masyarakat ini bisa mematuhin ya, mematuhin semua aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Ya paling tidak kecelakaan lalu lintas sangat berkurang. Selain itu kasat lantas Polres Batubara AKP Suprianto mengatakan, kasat lantas akan berusaha semaksimal mungkin melakukan penyuluhan mengenai cara berkendara dengan baik dan benar, dan mengimbau agar para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda dua agar selalu menggunakan helm yang berstandar SNI. Menurut data yang diperoleh, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya pasca digelarnya operasi patuh toba. Dari tahun 2017 hingga 2018 penurunan angka laka lantas mencapai 18 persen. Sedangkan diharapkan pada tahun 2019 angka tersebut dapat lebih ditekan, sehingga target zero accident dapat tercapai di wilayah hukum Batubara. Dalam pelaksanaan operasi patuh toba 2019 ini adalah kami berusaha untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cara berlaru lintas yang sopan dan benar. Ibuan kita dan dari lantas untuk pengemudi jalan raya dan? Ibuan kami sebagai Polres Batubara, agar kiranya para pengemudi semakin lebih meningkatkan diri memakai helm pengaman dan terutama juga untuk anak-anak sekolah diberikan himbuan agar jangan berbonceng tiga karena untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!